Komisi 5 DPR Republik Indonesia menggelar rapat dengan Menteri Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Basarnas, dan tim DVI Polri terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya RPK CLC. Dalam rapat itu KNKT membantah pesawat Sriwijaya Air pecah di udara. Ketua KNKT memaparkan kondisi pesawat Sriwijaya Air dan hasil temuan dari operasi pencarian puing pesawat. Dari hasil investigasi sementara, Ketua KNKT membantah pesawat Sriwijaya RPK CLC pecah di udara. Ia memastikan pesawat Sriwijaya RPK CLC dalam kondisi utuh dan mesin masih beroperasi hingga sesaat sebelum pesawat membentur permukaan air. Meski proses evakuasi telah dihentikan, KNKT tetap melanjutkan pencarian memori cockpit voice recorder untuk keperluan investigasi. Beberapa bagian pesawat telah ditemukan berupa beberapa instrumen pesawat dari ruang kemudi. Beberapa bagian dari roda pendarat utama, bagian dari sayap, bagian dari mesin, bagian dari kabin penumpang, dan bagian air ekor. Bagian-bagian ini mewakili seluruh bagian pesawat dari depan hingga ke belakang. Luas sebaran yang ditemukan bagian pesawat dari depan sampai belakang konsisten dengan bukti bahwa pesawat tidak mengalami ledakan sebelum membentur air. Jadi ada yang mengatakan bahwa pesawat pecah di atas udara itu tidak benar. Jadi pesawat secara utuh sampai membentur air. Tidak ada pecah di udara. Dalam rapat yang sama, Sudara Kepala Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Brigjen Asep Hendradiana menyatakan hingga saat ini tim DVI telah menerima 325 kantong jenazah dan berhasil mengidentifikasi 58 korban Sri Jaya Air. Dengan begitu masih ada 4 lagi korban yang belum teridentifikasi. Telah teridentifikasi sejumlah 58 jenazah meliputi 30 laki-laki dan 28 perempuan yang teridentifikasi melalui DNA, medis, dan properti sejumlah 45 korban dan teridentifikasi melalui sidik jari sejumlah 13 korban. Dan alhamdulillah jenazah yang sudah diserahkan 58 jenazah dan properti yang sudah diserahkan juga 278 kantong. Kegiatan operasi DVI secara global telah dihentikan dan tetap pegiatan operasi DVI yang meliputi tim kecil yaitu tim postmortem, tim DNA expert, dan tim rekonsoliasi masih berlanjut. Di Lampung, ahli waris dari tiga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air PKCLC menerima santunan. Santunan diberi setelah ketiga korban asal Tulang Bawang Barat Lampung berhasil diidentifikasi. Masing-masing ahli waris korban menerima santunan sebesar 1,5 miliar rupiah dari maskapai Sriwijaya Air, 50 juta rupiah dari jahasa harja, dan 15 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung berharap keluarga bisa mengelola santunan dengan baik untuk kelangsungan hidup mereka. Bagi ahli waris untuk kelangsungan hidup dan pendidikan. Ada yang dari Pemok, ada yang dari Desara Harja, dan ada yang dari asal potasi yang sudah ada dari Indonesia Air. Kita harapkan mudah-mudahan dari sebuah bantuan itu dapat bermanfaat selanjutnya langsungan dari keluarga Tentang Bum. Tampak itu, ahli warisnya sekolah, dikandang kembali.